Pada malam-malam itu sangat istimewa sekali Jadi pada malam-malam itu kita diberikan sebuah keistimewaan Yang mana dari malam-malam itu kita harus mengucapkan doa Ada doanya Nah ini pertanyaan yang terakhir, jadi dari serangkaian-rangkaian pertanyaan-pertanyaan tadi Mungkin pertanyaan yang pangkasnya untuk episode kali ini ya Jadi berkaitan dengan Laylatul Khudar Dalam Laylatul Khudar atau malam Laylatul Khudar itu kenapa dibilang istimewa Yang pertama nih ya, yang pertama istimewa Kemudian apakah benar malam Laylatul Khudar itu pada saat akhir puasa Kemudian pada malam-malam ganjil Ya, terima kasih bisa Jadi malam Laylatul Khudar itu adalah malam yang istimewa Yang Allah berikan kepada orang-orang istimewa pilihannya Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan pahala malam Laylatul Khudar Di saat itu kita beribadah Dari malam hari sampai siang hari yang kita tidak putus ibadahnya Maka Allah SWT sudah menjanjikan bahwa kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat bahkan sampai seribu bulan Nah, yang jadi pertanyaannya adalah Bagaimana cara ketika kita tahu bahwa itu sudah malam Laylatul Khudar Ini dia Nah, ini kan Jadi diriwayatkan Diriwayatkan dalam asanid yang sahih Jadi dalam kitab tilmidi, dalam kitab iman masai, dalam kitab iman masai, dan yang lain-lainnya An' Aisyah Radul Anha Ini dari Aisyah Radul Anha, istrinya Nabi Muhammad SAW Dia bertanya Kultu ya Rasulullah Nah, ini ajaran yang mahal Aisyah Radul Anha itu adalah istrinya Nabi Muhammad SAW Tapi ketika dia mengajukan pertanyaan kepada suaminya Dia tidak pernah menggunakan namanya Dia tidak pernah memanggil dengan namanya langsung Tapi memanggil dengan gelarnya Ya Rasulullah Jadi panggilan yang indah kepada orang yang kita sayangi Seperti itu In a'intu Laylatul Khudri ma'akulu fiha Jadi Sayyidatuna Aisyah Radul Anha itu bertanya kepada Rasulullah SAW Kalau aku tahu malam ini adalah malam Laylatul Khudar Ma'akulu fiha Apa yang aku baca di dalamnya Qala Rasulullah SAW bersabda Jadi Rasulullah SAW bersabda Quli katakanlah Allahumma inna ka'afu'un tuhibbul afwa fa'afu'anni Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Qala Tirmidhi Imam Tirmidhi berkata Hadis ini adalah hadisun hasanun sahih Jadi hadis yang hasan sahih Seperti itu Wallahualam Jadi tadi kita tahu bahwa Memang pada malam Laylatul Khudar itu sangat istimewa sekali Jadi kita pada malam-malam itu kita diberikan Sebuah keistimewaan Yang mana dari malam-malam itu kita harus mengucapkan doanya Ada dua-duanya Ada dua-duanya tadi Oke Kalau misalnya dari pengarang kitab ini mengajarkan Jadi Qala Ashabuna Rahimahullah Jadi para sahabat-sahabat dari Musaniful Kitab ini Pengarang kitab ini Beliau mengajarkan Yustahabu ayyukfiru fiha min hadat dua Jadi Ketika malam-malam Laylatul Khudar Yang kita sudah dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW bahwa ini ada di Sepuluh malam terakhir ya Khususnya di malam-malam ganjil Maka Lebih disenangi ketika di malam-malam itu Untuk memperbanyak doa ini Kemudian juga Memperbanyak baca Al-Quran Jadi berbanyak baca Al-Quran Kemudian zikir-zikir Doa-doa yang Kepentingan untuk kebangkitan umat Islam misalnya Atau doa-doa untuk kita juga Untuk orang tua dan sebagainya Ini menjadi Suatu yang disenangi oleh Allah dan Rasulnya Bahkan Ada saat riwayat yang mengatakan Kalau kita ingin Mengejar malam Laylatul Khudar Kita melakukan iktikaf Itu tidak hanya Malam harinya saja kita melakukan Tapi siangnya juga kita lakukan Nah biasanya kan kalau kita Kalau kita iktikaf di masjid ya Atau di musola gitu kan Biasanya Hanya malam yang saat Ternyata di siangnya juga bisa Di siangnya juga harus Dengan apa? Ya tadi Dengan menjaga listen kita Perbuatan kita Pendengaran kita Penglihatan kita Untuk tidak melakukan Hal-hal yang dilarang oleh Agama tentunya Agar apa? Agar mahala puasanya itu Tidak Tidak apa? Ayo Tidak batal Tidak batal Tentu saja tidak batal Karena Kalau puasa batal Nanti akan pulang lagi kita Nah itu yang akan Menyusahkan kita juga Tentu saja ini hal yang Sangat banyak sekali ya Kalau Apa namanya Membicarakan mengenai Ibadah puasa ya Jadi Ini merupakan Ladang amal kita Ladang amal yang Harusnya kita manfaatkan Sebaik-baiknya Dan sangat sayang sekali Kalau kita Lewatkan begitu saja Karena hanya Dalam setahun Hanya sekali lagi Hanya satu kali Ramadan itu Ya Ramadhan itu adalah Salah satu Bulan yang sangat Ditunggu Dan dinanti Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu pernah mengingatkan kita Dan memberikan Kabar gembira Kepada kita Bahkan juga Ini mungkin menjadi Salah satu Wanti-wanti Untuk kita Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Itu pernah bersadar Dan berkesan kepada kita Kalau umatku tahu Keutamaan Yang begitu banyak Dari bulan Ramadan Maka dia akan meminta Satu tahun ini Penuh Buasa Buah Ramadan Subhanallah Itu kalau tahu ya Itu kalau tahu Padahal kita tahu Padahal kita tahu Nah terkadang Orang yang tidak tahu Itu yang justru tidak melakukan Ketika ditanya Buah Ramadan Puasa wajib tidak? Wajib Terawai Pahalanya besar tidak? Besar Tapi Tapi Kenyataannya Kenyataannya banyak Tidak mengamalkannya Tidak mengamalkannya Oke Untuk Materi-materi yang tadi Sudah disampaikan itu Sebenarnya banyak sekali ya Mengenai apa itu Kuasa Dan mengenai Kajian-kajian yang berkaitan Dengan kuasa Nah Sebelum kita tutup Bisa diberikan Suatu closing dulu Closing Doa atau Closing dari Kesimpulannya Terima kasih Atas waktu yang diberikan Juga ke para Pemirsa Pemerhati Dari Cahaya Ramadhan Alki Channel Yang berbahagia Tentunya Menjadi Sebuah Kenikmatan Yang sangat Tulus bagi kita Ketika kita Dipertemukan Kembali oleh Bulan Suci Ramadhan Maka Kita manfaatkan Bulan Suci Ramadhan ini Menjadi Bulan Suci yang Lebih baik Dari bulan-bulan Yang telah lalu Kita Kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan memperbanyak Amal-amal baik kita Di bulan Suci Ramadhan Tentunya Agar apa? Agar kita Mendapatkan Ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Bulan Suci Ramadhan Sejatinya Adalah Bulan Untuk Mendidik kita Menjadi Orang yang Lebih baik Menjadi Orang yang Beruntung Menjadi Orang yang Sukses Karena itu Tujuan utamanya Dalam Surah Al-Baqarah itu Pada muaraknya Pada ujungnya Pada ujungnya Pada akhirnya Titik finishnya Adalah Agar kita Menjadi Orang-orang Yang bertakwa Ya Sebenarnya Hanya Allah Yang mahatau Yang benar Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang salah Datang dari Al-Fakir Wallahu'ala Bisul Terima kasih Mr. J Hari ini Untuk kegiatan Cahaya Amadah Al-Qi Channel Banyak sekali Inum Yang kita Bisa Dapatkan Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan komen Di Al-Qi Channel Saya yang bertugas Mr. Danang Dengan Mr. J Amadjus Juli Mengucapkan Wabila ito Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih